Terima kasih yang masih bersama kami di Live Update. Kita beralih ke Papua, Saudara, Kantor Otoritas Jasa Keuangan OJK Papua dan Papua Berat bersama Bank Indonesia, serta Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK Provinsi Papua, menyelenggarakan vaksinasi masal COVID-19. Kegiatan tersebut digelar pada Kamis 15 Juli pagi tadi. Acara ini digelar sebagai upaya mendukung pemerintah dalam mencapai target vaksinasi COVID-19. Nah, untuk mengetahui informasi lebih detailnya, sudah bergabung bersama saya, wartawan Tribun Papua, ada Tirza Ponyadone, yang akan berikan laporannya. Halo, selamat siang Tirza. Baik, selamat siang waktu Indonesia Barat dan selamat sore waktu Indonesia Timur, Tirza. Tirza, bisa dijelaskan vaksinasi ini menyasar kalangan mana saja dan atau ada juga masyarakat yang juga bisa mengikuti vaksinasi ini? Baik Tirza, hingga pukul 14 lewat 54 menit ini untuk vaksinasi yang berlangsung di tempat ini tentunya bertujuan untuk tidak hanya untuk kalangan untuk kantor keuangan tentunya namun memang untuk beberapa masyarakat dan memang selain untuk 800 yang tersedia untuk vaksinasi ini juga nyatanya dibagi untuk 700 kuota bagi para pekerja di kantor keuangan tentunya di Provinsi Jayapura dan juga untuk 50 kuota lainnya untuk masyarakat umum hingga sampai saat ini. Tirza, berdasarkan pangkauan Anda di sana seperti apa situasinya saat vaksinasi di sana? Untuk vaksinasi yang berlangsung dari pukul 10 waktu Indonesia Timur ini terbilang cukup lancar dan juga ramai mengingat masyarakat cukup antusias dalam mengikuti vaksinasi ini. Dan juga sejak pukul 10 hingga pukul 14 lewat 45 menit ini tentunya masyarakat masih terus mengikuti arahan juga dari para petugas yang berjaga di tempat vaksinasi ini. Dan memang meski begitu ada beberapa kendala yakni terjadi permasalahan antara masyarakat yang merasa bahwa tidak mengikuti vaksinasi dengan baik. Yang artinya masyarakat mengkomplain dari pihak OJK untuk lebih lagi melihat bagaimana penerapan dan juga pembagian tempat untuk masyarakat umum dan juga bagi para pekerja dibagi menjadi dua tentunya. Akan dilaksanakan hingga kapan vaksinasi ini Tirza? Rencananya untuk vaksinasi hari ini akan dilaksanakan untuk hari besok juga jadi memang diperlangsungkan selama dua hari dibuka untuk masyarakat umum dan juga para pekerja karena mengingat juga target dari vaksinasi ini juga tidak hanya untuk kesempatan dari masyarakat umumnya namun selain meningkatkan imun dari vaksinasi ini juga sendiri bertujuan untuk meningkatkan lagi perekonomian yang ada di Indonesia dan juga khususnya yang ada di kota Jayapura melalui vaksinasi keuangan yang diadakan oleh pemerintah. Dari 800 vaksin yang disediakan oleh penyelenggara, kenapa banyak masyarakat umum yang mendapatkan vaksin sendiri? Untuk dari informasi sementara ini, kisaran untuk vaksinasi hari ini terdapat 200 hampir 300 karena mereka mengingat untuk jumlah kuota juga mengingat ini tidak dibuka untuk umum. Jadi untuk warga masyarakat yang tadinya juga datang ke tempat ini dan ingin mengikuti vaksinasi memang dibatasi sehingga memang kuota untuk hari ini mungkin sekitar 200 hingga 300 baru terlaksanakan dan akan dilanjutkan untuk besok bila berakhir pada pukul 16.00 waktu Indonesia Timur tentunya. Untuk kuota esok hari apakah masih ada untuk masyarakat umum atau seperti apa informasinya, Tirza? Sejauh ini pantauan kami dari yang kami pilah dan kami tanyakan juga kepada pihak yang berwajib tentunya untuk kuota bagi masyarakat mereka tetap menyediakan namun memang tidak sebanyak hari ini karena memang pembatasan kuota terus dilakukan untuk vaksinasi di tempat ini. Untuk persyaratannya seperti apa apabila ada masyarakat yang ingin mengikuti vaksinasi di sana? Dari pantauan kami dan juga informasi yang kami dapatkan masyarakat boleh membawa KTP dan juga membawa kartu kesehatan yang artinya menunjukkan bahwa mereka sehat namun di lokasi ini tidak mewajibkan untuk kartu kesehatan itu dibawa ke lokasi ini karena mereka akan melakukan beberapa screening kesehatan untuk memastikan warga kota Jayapura bisa mengikuti vaksinasi atau belum. Dan dari sebagian petugas kesehatan juga memastikan untuk masyarakat yang telah divaksin pertama dan divaksin kedua ini nantinya jaraknya itu sekitar 28 hari. Jadi mereka memang memastikan dengan baik bahwa vaksinasi memiliki jarak yang cukup jauh dari vaksinasi pertama dan juga kedua. Oke, Tribunar Stari Jurnalis kami juga sempat melakukan wawancara dengan Kepala OJK Provinsi Papua dan Papua Barat Adolf Victor Tunggu Simancuntak dan juga Direktur Bisnis Bank Papua Sadar Sebayang dan berikut liputannya untuk Anda. Di vaksinasi hari ini apa yang menjadi harapannya jika dalam rangka terus meningkatkan bahaya kesehatan Bapak Ibu akan lanjut di vaksinasi. Ya tentunya ya Bapak Ibu semua kawan-kawan dengan adanya vaksinasi ini kan akan membuat hak imuniti kita ya apalagi teman-teman perbankan ini berhadapan langsung dengan nasabah yang berasal dari bioparma sehingga kalau dengan adanya vaksin dia merasa lebih yakin ketika berhubungan dengan nasabah. Jadi kalau teman-teman di perbankan yang di peronline ini ada kekayaan dari Mati ini teman-teman lainnya juga Bang Papua begitu dia berhadapan dengan nasabah kalau dia sudah dipaksin nasabahnya juga tidak tertular tidak terkena COVID juga jadi kalau sama-sama yakin vaksin palingnya nasabahnya juga aman kalau aman peronline aman masyarakat aman ya tentunya ya ekonomi juga kita harapkan pada akhirnya ekonomi juga tetap berjalan jangan sampai dengan adanya dengan tidak dipaksin kemudian ada beberapa pegawai perbankan Bapak Ibu menunggu setelah 2x24 jam maksimalnya akan dapat sertifikat online ujungnya adalah melalui SNR 1199 oleh industri jasa keuangan tetap terdapat berjalan aplikasi peduli ini mungkin dari Bang Papua sendiri seperti itu Bapak Ibu bisa JK yang telah mengorganisir melaksanakan vaksinasi hari ini kepada seluruh instan jasa keuangan jadi karyawan dan keluarga jadi yang Bapak Ibu bisa membuka di situ pada hari ini kurang lebih 800 paket akan divaksinasikan kepada seluruh keluarga di dalam aplikasi tersebut jadi itu Bapak Ibu bisa sangat tentu di sekali dan apabila memang dalam penyelenggaraannya ada yang curang kira-kira seperti itu penjelasan dari kami sebutkan memulai sebuah vaksinasi keuangan yang ada di jasa di sekitarnya jadi kami sangat mendukung dan terima kasih kepada pemerintah dalam hal ini yang dilaksanakan melalui OJK jika vaksinasi ini sudah berjalan dengan baik Baik Bapak Ibu apakah ini vaksinasi pertama atau ini vaksinasi kedua yang diadakan di tempat ini? ini vaksinasi kalau bekerjasama dengan OJK khususnya adalah yang pertama tetapi khusus internal Bang Papua sudah beberapa kali melakukan vaksinasi kepada keluarga besar Bang Papua terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya terima kasih sudah nonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati